Kasus-kasus seperti PCU, endometriosis, imperatilitas, mulainya awal pertama kali dari ini. Sampai infertilitas pun dari sana. Susah punya keturunan, itu juga mulai dari sana. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety, anxiety ini kecemasan. Yang terakhir, justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul kara-kara lack of mineral atau mineral defisiensi. Tulis itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk bikin masalah. Banyak gak? Banyak. Tapi saya coba rangkum dari beberapa saya sampai kata sudah cukup. Dan itu kalau Bapak Ibu itu mulai terjadi, maka yang terjadi apa? Kalau itu sudah mulai, apa itu namanya? Sebentar. Kalau itu sudah mulai dirasakan tubuh, maka akan muncullah satu kondisi yang dikenal dengan? Ini nih. Jadi gini, usus kita itu secara umum, dia rapat, rapat gitu kan. Kemudian ketika ada bahan makanan yang masuk yang tidak baik, tidak sehat, maka lama-lama yang terjadi apa? Lama-lama kalau Ibu-Ibu lihat yang gambarnya sebelah kanan Anda, kayak dia melebar gitu lah. Merenggang gitu kan? Nah, kalau merenggang, maka ada bagian-bagian dari darahnya kita yang tidak seharusnya masuk ke dalam usus, atau dari usus masuk ke dalam darah, akhirnya masuk. Inilah cikal bakal penyakit-penyakit seperti otoimun. Penyakit-penyakit seperti hatta, bahkan kasus-kasus seperti PCU, endometriosis, imperiatilitas, mulainya awal pertama kali dari ini. Kalau bahasa sederhana kita itu usus bocor gitu lah. Jadi usus mengeluarkan, atau karena dia sudah tidak rapat lagi, dia mengeluarkan bahan-bahan yang masuk ke dalam darah. Semua mulai dari sana. Sampai infertilitas pun dari sana. Susah punya keturunan, itu juga mulai dari sana. Kan luar biasa. Jadi kata kuncinya apa? Semakin jelek perutnya, terisi dengan sesuatu, maka semakin besar potensi penyakit yang bisa datang. Maka Anda harus mulai sekarang, bagaimana cara mengubahnya? Kita kan remove the bed, jadi kalau kulkas Anda isinya masih banyak makanan-makanan instan, makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan sintetik, maka mulai sekarang diubah. Dengan cara apa? Mulai besok, atau mulai hari ini lah. Anda pergi ke pasar, isi kulkasnya dengan sayur dan buah lebih banyak. Siap? Insya Allah. Dan tubuh kita itu ibu sekalian, sebenarnya dia memberikan apa ya, dia memberikan tanda, tanda-tanda yang kalau seandainya dia bermasalah, maka tanda-tanda tadi itu akan sering kita dapatkan. Jadi, cara paling mudahnya apa untuk memperbaiki itu? Tadi kan ususnya bocor gitu kan. Remove the bed. Jadi Anda sudah mulai berpikir untuk nyetop makanan-makanan yang berbasiskan tepung. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan-makanan yang mengandung gula pasir tinggi, atau gula pasir lah. Itu yang kedua. Minuman juga sama. Yang ketiga, makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan lemak trans. Itu lemak yang berasal daripada minyak kelapa sawit. Itu yang ketiga. Kalori tinggi tadi termasuk juga makanan yang tinggi kalori, tapi miskin, atau minus nutrisinya seperti nasi. Apa yang terjadi kalau terakhir, terakhir ya, terakhirnya itu adalah makanan-makanan yang berbasiskan pada susu-susuan. Terutama susu sapi. Terutama susu sapi. Dan kalau seandainya itu terjadi, maka ada tandanya. Tanda-tanda yang saya sebutnya itu good God help. Jadi kalau ususnya baik, pertama kita akan merasakan nyaman setelah makan. Nyaman. Tidak ada begahnya, tidak ada... Termasuk salah satu perasaan nyaman setelah makan, kita tidak merasa ngantuk setelah makan. Berarti yang dimakan benar. Kok bisa? Makan itu kan energi. Kan ada protein, ada karbohidrat, segala macam kan gitu. Tubuh kita membutuhkan energi. Artinya ketika kita makan, harusnya energi tadi itu masuk dan kita lebih berenergi. Ini kok tiba-tiba malah tubuhnya minta rehat, istirahat. Berarti yang dimakan tidak bisa diolah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimakan bisa jadi miskin serat, miskin enzim, dan miskin-miskin yang lain. Itu sebabnya, akan beda ceritanya kalau Anda makan makanan, ada nasinya, ada gulai, pakai santannya, segala macam gitu kan. Dan perasaan yang Anda rasakan ketika makan yang tadi nasi sama santan, segala macam itu, akan beda rasanya ketika Anda makan salat, rujak, seperti itu. Beda nggak? Maka, cara paling mudah, Ibu sekalian, untuk memperbaiki itu adalah Anda asup, Anda berikan makanan Anda dengan asupan-asupan yang tinggi nutrisinya, terutama enzimnya. Caranya bagaimana? Di depannya kan banyak itu nih. Banyak buah. Mana asistenku? Oh ada. Ada piring nggak? Piring. Jadi cara paling mudah, Ibu-ibu sekalian. Buah seperti ini, ya buah-buah seperti ini, ada anggur gitu kan, atau ada belimbing seperti ini. Anda potong, Anda potong-potong kecil, kemudian ya termasuk apel seperti ini. Ini kajian apa? Cooking class. Ya apalah pokoknya. Ada yang bisa motongin nggak? Potongin deh. Ini dipotong, nggak usah banyak-banyak. Nikit aja. Plat D1012 AGS, mohon dipindahkan. Plat mobil D1012 AGS. Mohon dipindahkan. Nanti dipotong. Udah banyak-banyak, dikit aja. Kemudian nanti ini dipotong. Kemudian ini dipotong dikit. Terus. Pisau, maaf. Terus setelah dipotong, diapain? Makan. Terusnya dimakan. Cara makannya gimana? Nanti saya ajarin. Kita punya cara makannya. Nggak ada sembarangan dimakan. Kurang kecil. Ini ya, maaf, belimbingnya. Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Madu, jeruk, nipis, serta garam. Ini saya katakan cara makannya gitu ya. Nanti habis itu saya ajarin lagi cara untuk Anda meningkatkan enzima. Nah, tadi kan masalah kita kan, masalah di pencernaan. Bagaimana ibu, bapak sekalian bisa mendapatkan atau mengasuk makanan-makanan yang sehat. Kemudian, makanan-makanan tadi itulah nanti akan mengolah makanan yang masuk. Ya, seperti itu. Nggak usah banyak-banyak sih, sudah cukup lah. Jadi kalau mau lihat perempuan sering masak atau tidak, dari cara dia... Mengiris. Nah, ini udah nih kan, ini. Sudah. Ya, pakai, pakai. Mana itu tadi? Pisau tadi mana? Dan kalau mau tahu, si... laki-laki sering masak atau tidak, dari cara dia potong jeruk nipis. Biasanya dipotong dari pinggir sih ya. Terus, ini kan sudah nih. Sudah sendok? Minyap sendok? Terus kita kasih lagi, madu. Setelah anda kasih madu, anda kasih garam. Tapi ini bunga rujak ya. Setelah itu? Rasanya apa? Semua rasa ada kan? Manis ada, kecut ada, asam ada. Dan inilah rasa yang paling baik yang kita bisa gunakan untuk merekatkan lagi usus kita yang bocor tadi. Paham ya? Itu sebabnya kalau ibu-ibu sekalian, cara paling gampangnya sebenarnya sederhana. Cara paling gampang yang lain adalah, anda pakai ini, ini bisa jadi pilihan. Anda mau nyobain? Cara lain, ini ada mic yang itu enggak? Ada mic yang ini enggak? Ini ya, WFS. Kita pegangin aja. Gak usah lah. Kita pegangin aja. Ada? Enggak ada. Ya sudah, enggak apa. Cara lainnya, Anda bisa mulai makan dengan Anda minum minuman-minuman yang seperti ini. Ada jerung ipisnya. ada jerung ipisnya. Baik, seperti ini ya. Lalu air biasa aja. Jangan panas. Ya, salah satu yang ibu, bapak sekalian perlu tambahkan dalam menu harian Anda adalah garam. Tapi garamnya jangan garam dapur yang sudah putih banget itu. Pilihannya kalau enggak garam laut atau sea salt yang masih utuh mineralnya atau kalau enggak garam Himalaya yang warnanya pink itu. Karena garam terakhir, justru malah teori terbaru tentang garam ini, dia bisa mengunlock, dia bisa membuka berbagai macam reaksi enzimatis dalam badan kita. Jadi kalau ibu-ibu mungkin Jadi kalau ibu-ibu lagi pusing gitu kan atau lagi nyeri badannya, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengambil garam yang mungkin seujungan sendok teh gitu atau setengah, setepertiga lah gitu kan. Lalu Anda tambahkan air hangat, Anda aduk, Anda minum. Itu insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi nyeri. Sakit kepala, ya termasuk nyeri-nyeri mens dalam kuantitas atau kualitas yang tidak terlalu besar. Ini juga bisa. Tadi sudah nyobain belum buahnya? Enak. Mau lagi? Bikin sendiri lah. Nah ini kita masukin garam. Seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan. Tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madu sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya? Pusing, batuk pilek, yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis. Jeruk nipis. Garam sama madu. Udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutin kan minum kayak begini, yang tadi, khususnya tadi yang begini itu, dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Tapi ingat, tadi belum bahas tuh, kalau ibu-ibu lihat di depan. Kok itu hilang ya? Ya. Jadi kalau Anda lihat di depan itu kan, tanda usus kita bermasalah banyak. Kalau kita baca di atas tuh. Kemudian kita enggak rasa mual, begah habis makan, kemudian keram di perut. Itu tanda ususnya bagus. Dan kita ketika, maaf, buang hajat atau buang air besar, itu tuntas gitu lah. Itu tanda ususnya bagus. Dan salah satu tanda usus kita yang bagus juga, atau pencana kita bagus, tiap hari ada BAB-nya. Tiap hari harus ada BAB. Kalau enggak ada, kita harus pertanyakan, kemana perginya dia? Kenapa dia tidak bisa tidak keluar? Karena mungkin, ada bahan yang tidak membantu proses pengeluaran tadi. Atau mungkin tubuh kekurangan bahan tadi. Jadi kalau tanda-tandanya tubuh atau ususnya bermasalah itu apa? Kita baca di bawahnya. Jerawat. Itu tanda. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety. Anxiety ini kecemasan. Yang terakhir, justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul kara-kara lack of mineral atau mineral defisiensi. Jadi kalau teman-teman disini ada yang mengalami kecemasan yang enggak jelas, mungkin dari sisi agama, mungkin perlu dirukiah atau apapun atau kita merukiah diri kita sendiri, tapi sisi yang mungkin secara nutrisi, mungkin Anda butuh asupan dari garam dan rimpang-rimpangan. Ya, mungkin. Karena disitu banyak sekali mineral. Kemudian apalagi ada arthritis, arthritis, nyeri sendi ya, nyeri di sendi terutama. Kemudian ada asma, kemudian autoimun juga. Autoimun, saya jelaskan tadi. Jadi ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Penyebabnya sudah tahu tadi ya. Mau diulang lagi? Silahkan aja. Tapi dia tidak akan langsung, atau mungkin kalau kita masih bandel, tubuh kita itu, maha penyayangnya Allah, tidak langsung sakit. Tapi dia akan numpuk jadi masalah dan berbentuk keluhan. Jadi saya juga termasuk yang mungkin dia 10 tahun atau mungkin 13 tahun yang lalu. Saya termasuk yang makan pun masih bermasalah. Ketika makan bermasalah, pasti muncul keluhan. Sekarang Alhamdulillah, ketika mulai menjaga makan, ngurangi makan, itu ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi nanti ibu-ibu yang mungkin kayak begini doang, atau hanya seperti ini saja, atau ibu-ibu tadi makan yang tadi saya buat, ada buah, ada sair tadi, itu bisa menghilangkan nyeri mens loh. Kalau Anda rutinkan. Kenapa? Nyeri mens muncul awalnya juga gara-gara tadi, yang sindroma usus bocor tadi, atau likigat bahasa kita. Likigat itu maksudnya usus yang bocor. Termasuk juga dengan ini. Apalagi kalau Anda sudah mulai merutinkan minuman-minuman, atau mungkin produk sifat Allah yang bersifat hangat. Itu lebih banyak lagi efeknya. Contohnya apa? Kayak jahe, ketumbar, kayu manis. Ada nih di depan, banyak. Jadi kayak, ini kan serai. Ini termasuk yang saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Cara minumnya gimana? Ya potong aja kecil-kecil, kasih air panas. Tunggu sebentar dia larut, atau mungkin dia, apa namanya, keluar bahan-bahannya, lalu Anda minum, kasih madu sedikit. Minum kan rutinkan, setiap pagi sama malam. Murah nggak? Murah kan? Jadi Islam itu, Islamic healthy lifestyle itu, dia low budget banget. Ya. Modal begini paling berapa? 5.000 juga dapet. Ya. 1.000 juga udah kebanyakan. Ya. Makanya kalau ibu-ibu bikin masakan, banyakin rempahnya. Kurangi penyedapnya. Kalau bukan kurangi, stop penyedapnya. Penyedapnya. Karena semua rasa itu, bisa kita dapatkan dari, rempah. Ya. Dan kalau sudah, rempah itu kita, kita dapatkan dari masakan tadi, maka, kalau saya punya kebiasaan gini, saya suka masakan namanya pindang. Ya. Pindang itu kan ada kunyitnya kan, dalam kuasnya kan, biasa kalau saya makan pindang, misalkan dibikin ibu saya itu, biasanya saya, kuahnya saya minum. Karena kuahnya itu obatnya. Dan kalau kuahnya sudah kita minum, maka otomatis nanti pencernaan kita akan baik. Biasa saya makan pindang, karena pindang-pindang gabus. Terutama ikan gabus sih. Saya suka dengan pindang ikan gabus. Ya. Terus, yang tidak kalah pentingnya, kita juga punya tools yang Allah siapkan. Biasanya kalian. Ya. Tools itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan, yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara, untuk memperbaiki pencernaan kita, adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Apa itu? Tempe. Mana takwir? Takwir tadi mana ya? Ya jauh-jauh bos. Tempe, merupakan salah satu produk terbaiknya Indonesia, yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki sindroma usus bocor tadi. Caranya bagaimana? Caranya, gini makannya. Tempenya jangan digoreng. Gara-gara kajian-kajian saya itu biasanya bikin resep kayak begini, akhirnya di Jakarta kita bikin cooking kelas beneran. Cara masak yang bener gitu kan. Ini isinya sambal, ini isinya cabai. Tapi bukan sembarangan cabai, bukan sembarangan sambal. Ada cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya, kemudian ada cabai rawitnya. yang salah satu yang menarik di sini, sambal ini ada? Tadi kan saya bilang, kita tidak mau makan gula pasir, maka manisnya sambal ini kita dapatkan dari? Kurma. Nah, maka... Belum pernah bikin sambal pakai cak kurma ya? Enak banget. Cabai ya, bawang putih. Ada itu enggak? Sendok. Bukan. Gua-e. Lalu, tempenya Anda makan langsung. Enak enggak? Enak banget. Kayak garam. Ini tempenya. Sarapan pakai begituan cukup. Kayak garam. Enggak apa-apa. Ya, dibikin manis aja, Bu. Enggak pakai tomat. Kalau mau pakai tomat, silakan. Tapi saya enggak pakai tomat biasanya. Dan enggak usah makan banyak-banyak, karena kita cuma butuh sedikit saja. Atau... Ada lagi enggak tempenya? Habis ya? Minta dikit dong tempenya. Atau... Ibu-bu juga bisa bikin... Kalau bahasa saya itu sandwich tempe. Tempenya udah habis. Tempenya udah habis. Enak? Enak. Tempe itu protein. Kalau Anda goreng tempe, panas, rusak proteinnya. Ya, tidak semua rusak sih. Cuma akan sebagian besar hilang. Maka makan tempe paling baik ya, kayak begini. Apa? Mati aku. Banyak betul. Jadi sarapannya pagi-pagi? Tempe. Tidak usah banyak-banyak. Habis itu minum kayak beginian. Ususnya yang bocor tadi, lama-lama, tampak lagi. Dan pagi-pagi jangan banyak makan. Pertanyaannya nanti ya, Bu. Baik. Dan kalau Anda baca di... Lihat di depan itu, banyak sekali tanda-tanda bahwa usus kita bermasalah itu ujung-ujungnya ke penyakit. Jadi termasuk apa itu namanya, keseimbangan gula yang terganggu juga akan bermasalah ketika khususnya bermasalah. Cara paling gampang mengobatinya adalah dengan cara coba ibu-ibu mulai sekarang, rutinkan makan kurma. Lu tinggal makan kurma. Karena kurma merupakan salah satu produk yang disebut dengan resistant starch. Jadi kurma itu bukan sembarangan makanan. Dia ketika kita ngasup ya, kita-kita makan kurma itu, maka dia akan memperbaiki dinding khusus kita tadi. Itu sebabnya Nabi Salasal mengatakan bahwa rumah yang didalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan di sana. Itu dasarnya kurma. Jadi kurma itu jangan cuma jadi camilan bulan Ramadan doang. Jadi usahakan tiap hari kita mengkonsumsi kurma dan gak usah banyak-banyak. Cukup tujuh butir sehari cukup. Kalau Anda punya kurma ajwa, saya punya kok air. Kalau Anda punya kurma ajwa, itu lebih baik. Tujuh butir. Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah, lebih baik. Salah satu yang udah rutinkan di pagi hari adalah makan kurma. Kalau gak punya kurma, makan sireng. Enggak lah. Pagi-pagi itu saatnya kita makan buah. Gak usah banyak-banyak. Sedikit aja. Buahnya, setiap Anda memakan buah, saya sarankan coba tambahkan sedikit garam. Jadi waktu makan buah tambahkan garam. Dan gak usah banyak-banyak garamnya ya. Sedikit saja. Ya, seperti itu. Jadi itu metode, pola. Jadi kalau Anda tadi makan tempe yang dikasih dengan atau dicuel apa di apa namanya itu colek atau dicocol dengan sambal kayak tadi itu, itu salah satu. Itu sebenarnya terapi sebenarnya. karena di situ ada enzimnya, ada mineralnya, ada prebiotiknya, bukan sembarangan makanan. Tapi kata kuncinya apa? Jangan ganggu lagi dia dengan misalkan gini. Bagus gak sambal tadi? Bagus. Tapi kalau Anda tambahkan dengan minyak, masalah. Enak sih, apalagi minyaknya sudah minyak yang dipakai bergoreng berapa kali. Ya, Ya, minyak apa jelantah ya. Dan orang tua kita zaman dulu, sebagian besar makanan mereka dikukus atau direbus. Ya. Jadi salah satu tipsnya lagi, kalau ibu-ibu mau ususnya baik, jangan terlalu atau kalau boleh saya sarankan hindari makanan-makanan yang digoreng. Kenapa? Minyak akan bikin ususnya bermasalah lagi. Kalau usus bermasalah, apa yang terjadi? Kan penyakit tuh. Ya. Jadi mulai biasakan masalah makanannya, kalau Anda pengen digoreng, caranya gimana? Tetap pengen digoreng. Saran saya, goreng pakai minyak kelapa. Ya. Bukan minyak sawit. Zaitun tidak cocok untuk menggoreng. Ya. Tadi yang sambal tadi tuh, kalau bapak ibu, ibu-ibu khususnya pengen lebih enak lagi, lebih tasty, bisa tambahkan minyak zaitun sedikit. Bisa. minyak zaitun mengandung satu jenis lemak yang sangat baik, yang kita kenal dengan MUFA. Medium Unsaturated Fatty Acid. Salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi wanita untuk konsumsi setiap hari, adalah zaitun. Kalau Anda tidak punya zaitun di rumah, maka ibu bisa mengkonsumsi lemak yang baik yang berasal dari alpukat. Kalau alpukat juga tidak ketemu, Anda bisa minum lemak atau dapatkan lemak dari yang bersumber dari minyak kelapa namanya Virgin Coconut Oil. VCO. Ya. Perlahan-lahan itu akan memperbaiki badan. Dari beberapa orang-orang, mungkin testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman yang mengikuti pelajaran online-nya kita, itu ternyata ketika piringnya dibenerin, kemudian gelasnya dibenerin, maksudnya isinya ya. Itu ternyata keluhan-keluhan itu hilang dengan sendirinya. Tubuh kita ketika kita sudah biasakan untuk hidup sehat, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebab apa? Tubuh dibekali Allah SWT dengan kemampuan untuk healing. Ya. Kemampuan untuk healing. Jadi orang-orang healing itu maksudnya kemampuan untuk penyembuhan. Ya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan atau mungkin kemampuan itu tidak kita bisa dapatkan kecuali kita mendapatkannya dari produk-produk yang Allah ciptakan. Ya. Maka kita ada mengenal namanya kayak mungkin makanan-makanan yang tinggi enzim gitu kan seperti oh gak kelihatannya. Nah itu. Jadi banyak sekali Allah menciptakan makanan-makanan yang tinggi enzim seperti pepaya apa alpukat. Alpukat itu kalau Anda minum atau makan alpukat jangan pakai susu atau gula. Jadi kalau mau ngeblender alpukat gunakan madu atau kalau enggak saya lebih saran alpukatnya dijadikan bubur. Ya. Dan alpukat merupakan salah satu dressing yang paling enak. Jadi kalau ibu-ibu pengen cocolan yang lebih ada variasi cocolan itu alpukat bisa dipakai. Caranya nanti alpukatnya di blender kasih bawang putih kasih kasih apa salt, pepper dikasih lada hitam dikasih garam kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis itu bisa buat cocolan. Dressing kalau bahasa kita. bisa pakai alpukat. Tapi bukan sembarangan dressing karena disitu ada lemaknya yang baik ya. Jadi protein juga ada disitu. Termasuk apa tuh? Bijinya alpukat. Biji alpukat merupakan salah satu biji yang juga sangat tinggi atau tinggi antioksidannya. Jadi bisa digunakan atau bisa ibu-ibu pakai untuk minuman atau bikin teh. Caranya diparut aja. Diparut nanti kan dia muncul serbuknya itu serat-serat. Serbuknya itu hasil parutan. Nah hasil parutan itu dikasih air panas sedikit. Ya gak usah mendidih. Ya. Jadi beberapa yang saya sampaikan depan ini sebenarnya kalau kita bisa kombinasikan dalam makan itu luar biasa. Itu sebabnya ada satu sambal yang saya suka banget yang sebenarnya sambal ini kalau kita makan kita bisa rutinkan atau mungkin kita lazimkan dalam keseharian kita sambal ini bisa berperan untuk mengikat logam berat. Ya. Isinya apa? Bawang merah, bawang putih, ya. Sebagian tomat dan dikasih minyak zaitun yang kita mungkin dikenal sebagai sambal matah. Sambal matah itu salah satu sambal yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki banyak sekali badan kita. caranya gimana? Ya caranya ya dimakan dengan makanan ya misalkan Anda punya ikan atau mungkin ada di situ beras merah gitu kan campurkan saja di situ nanti Anda makan sekaligus di sana. Jadi tetap tasty tetap nyenak dan kita bisa dapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari situ. Ada satu hal yang menarik dalam gambar ini yaitu yang di bagian bawah kanan itu yaitu aloe atau alufera atau lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu produk siftaan Allah yang sangat kalau saya mengandalkan bahasa saya yang sangat saya andalkan untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan termasuk salah satunya adalah masalah bleeding ya kalau ibu-ibu mungkin ada pernah ada kasus-kasus dimana mensnya ya sakit atau mungkin terlalu banyak maaf darahnya lidah buaya salah satu solusinya ya untuk Anda konsumsi termasuk juga pendarahan lambung pendarahan lambung itu bisa kita gunakan lidah buaya lidah buaya itu kalau mau diolah gampang di feednya saya sudah saya tulis itu kalau gak salah lidah buaya jeser nanti bisa lihat cara mengolahnya lalu itu kalau Anda jadikan wedang wedang yang ditambahkan dengan jahe ya wedang jahe isinya lidah buaya plus juga kalau bisa ibu-ibu dapatkan rumput laut tubuh kita akan banyak sekali dapatkan faedah atau manfaatnya seratnya kemudian enzimnya dia bisa memperbaiki pencernaan dia memperbaiki termasuk yang sindroma yang usus yang bosor tadi juga bisa jadi sesederhana itu sebenarnya ya Allah memberikan kemudahan buat kita apa namanya memperbaiki isi badan kita termasuk ada beberapa jenis ada beberapa jenis apa itu namanya bumbu ya yang bumbu-bumbu ini bos kalian peranannya luar biasa besar mineral salt jadi mineral salt itu salah satu yang tadi saya sampaikan seperti garam laut atau garam Himalaya itu tapi bukan garam dapur atau bukan garam refinasi itu manfaatnya luar biasa besar jadi mulai sekarang justru malah kita ditingkatkan tapi tidak berlebihan ditingkatkan konsumsi garamnya garam yang benar bukan garam dapur kalau daram dapur isinya sebagian besar mineralnya sudah habis yang kedua black pepper black pepper atau lada hitam merupakan salah satu rempah yang dia bisa meningkatkan kemampuan dari herbal atau mungkin tumbuhan yang lain contoh kalau ibu-ibu buat minuman kunyit kunyit itu kalau anda tambahkan dengan black pepper atau tambahkan lada hitam maka penyerapan kunyitnya akan bertambah penyerapan kunyitnya akan bertambah dan kunyit sendiri merupakan salah satu rimpang terbaiknya atau mungkin kalau boleh saya katakan selain jahe kunyit merupakan salah satu rimpang yang saya nyebutnya itu the king of herbs salah satu rajanya herbal itu kunyit ya rajanya herbal itu kunyit maka kalau ibu-ibu nanti bikin gulai-gulai yang pakai kunyit yang tanpa santan itu kuahnya diminum apa manfaatnya dia dia berperan yang paling luar biasa yang salah satu ya yang luar biasa pada kunyit adalah dia bisa punya perang sebagai anti-aging dia punya faktor atau mungkin dia punya bahan anti-penuaan di sini Okinawa di Jepang adalah salah satu provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya ya disebabnya disana usia harapan hidup penduduk-penduduk disana itu rata-rata 80-90 tahun dan itu mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya ya Okinawa dan bisa dibikin banyak banyak apa ya banyak pola termasuk kalau ibu-ibu bapak ibu-ibu khususnya ya pernah baca tulisan saya tentang ada namanya golden latte ya itu isinya sebenarnya santan ditambah kunyit ya itu dibikin seperti minuman kayak orang kopi latte gitu tapi tetap enak kok itu salah satu resep tradisionalnya pengobatan di India sebenarnya yang disebut dengan ayur verga ya kunyit ketemu dengan susu susu santan ya santan dan santan juga merupakan salah satu susu yang terbaik yang ibu-ibu bapak bisa minum santan santan itu asal jangan dipanaskan bagus nanti cobain santan di blender sama kurma ya kan dia protein kan protein dipanaskan rusak makanya santan ketika dimasukkan atau dibikin jadi makanan dan dipanaskan terus-menerus teroksidasi luar biasa dan lemaknya akan rusak ya maka sebabnya santan sendiri kalau kita minum ya kita tambahkan dengan kurma atau kita tambahkan madu enak itu bagus buat wanita ya nanti cobain aja gak usah banyak-banyak kita coba dikit-dikit dulu ya santan yang santan mungkin gelas kecil gitu nanti anda minum di blender sedikit sama kasih air sedikit kalau memang terlalu kental tambahkan dengan garam sedikit itu akan jadi banyak manfaat untuk hormon anda bahkan bisa bikin subur saya santan ketemu garam ketemu kurma saya ingin subur ya